Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya balik lagi untuk menjelaskan dan memberikan tutorial mengenai salah satu metode analisis data yang bisa kita gunakan dalam penelitian yaitu metode analisis data dengan SAM atau Structural Equation Model Nah, setelah sebelumnya kita melakukan analisis dengan menggunakan metode regresi linear berganda sekarang kita gunakan metode SAM Jadi, apa sih bedanya SAM itu apa sih? Pertama, saya jelaskan dulu sebelum kita ke tutorial Jadi, SAM ini sendiri merupakan teknik analisis multivariate yang memungkinkan peneliti menguji hubungan antar variable yang kompleks baik itu hubungan yang searah maupun hubungan bolak-balik untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keseluruhan model Ini pengertian yang diberikan oleh Gozali tahun 2008 Nah, dengan kita menggunakan SAM kita sebenarnya dapat lebih banyak keuntungan lebih mudah karena SAM ini bisa memungkinkan kita untuk menguji secara bersama-sama model struktural istilahnya dan model measurement Jadi, bagaimana indikator-indikator tersebut bisa menunjukkan sebuah variable atau bisa merepresentasikan sebuah variable dan juga bagaimana hubungan antar konstruk independen dengan dependennya ini bisa dilakukan bersama-sama kalau regresi linear berganda itu kita lakukan satu persatu dan agak merepotkan Nah, contoh seperti ini Pada gambar 1.3 kita lihat diagram model regresi linear berganda kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja kompensasi berpengaruh terhadap motivasi kerja ini masih memungkinkan pakai regresi linear berganda masih tidak merepotkan tapi kalau gambar modelnya seperti 1.3 yang B ini sudah mulai agak ribet karena nanti artinya kita akan melakukan sekurang-kurangnya ya dua persamaan regresi kita akan membuat dua persamaan regresi karena di sini ada beberapa hubungan yang bisa dilihat di sini ada variable intervening nah ini harus dibuat lagi nanti hubungan apa namanya persamaan regresinya dengan menggunakan SEM itu memungkinkan dengan satu kali uji kemudian bagaimana melakukan uji SEM PLS nah yang pertama yang dilakukan adalah measurement model atau outer model yang kedua adalah structural model atau inner model itu apa saja sih oke dalam measurement model di sini kita akan melakukan tiga uji ada uji validitas convergent ada uji validitas diskriminan sama uji kolinearitasnya nah uji validitas convergent ini berfungsi untuk membuktikan bahwa masing-masing indikator bisa diterima dan mampu menjelaskan variable latennya menurut Hare tahun 2010 ini dilihat dari nilai outer loading ya dan nilai outer loading sebesar 0,5 atau lebih barulah bisa dianggap validitasnya kuat sehingga bisa kita pakai dalam penelitian kemudian uji validitas diskriminan uji validitas diskriminan ini digunakan untuk melihat apakah suatu indikator dari variable laten tertentu berbeda dari indikator variable laten lainnya sehingga bisa dianggap layak untuk menjelaskan variable laten tersebut ini dilihat dari nilai AVE nah disini nilainya harus lebih besar dari 0,5 sebenarnya nanti dalam PLS muncul kalau dia hijau berarti itu apa namanya sudah bagus gitu indikator ini juga bisa dilihat dari nilai akar AVE nya kalau lebih besar dari korelasi antara sama variable laten berarti uji validitas diskriminannya juga sudah bagus gitu kemudian yang selanjutnya adalah uji-uji kolinearitas disini kolinearitas ini seperti yang sudah juga dijelaskan sebelumnya ketika kita membahas tentang regresi linear berganda ini adalah terjadinya sebuah korelasi antar indikator pada variable laten dalam suatu model sehingga kekuatan prediksinya tidak bagus tidak handal tidak stabil ini dilihat dari nilai VIF dimana kalau lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi kolinearitas kalau lebih dari itu nanti dalam aplikasi smart PLS nya yang muncul juga warnanya akan merah artinya itu sudah terjadi kolinearitas dan tidak bagus ya nah selanjutnya adalah structural model atau inner model nah disini kita akan melakukan uji reliability disini hasil uji reliability bisa kita lihat dari nilai kronpa alpa kemudian juga dari composite reliability ini nilainya harus lebih besar dari 0,7 gampangnya itu kalau kita lihat pokoknya indikatornya warna hijau aja berarti itu sudah reliable kalau validitas itu juga artinya sudah valid nah disini karena kita sedang membahas uji reliability kita lihat nilai composite reliability dan kronpa alpanya apakah hijau atau enggak ini kita lihat lebih besar dari 0,7 itu ya kemudian disini juga kita akan melihat pengaruh masing-masing variable latent terhadap exogen nya terhadap variable latent endogen nya ini kita lihat dari nilai R square jadi bagaimana model penelitian ini dalam model penelitian ini variable X1, X2 dan seterusnya mampu menjelaskan atau memprediksi variable Y kita ini kita lihat dari nilai R square adjusted R square nanti jadi semakin tinggi semakin bagus berarti nilai prediksinya gitu ya nah untuk uji hipotesis juga sama kita akan melihat dari P value atau sebelumnya kalau negatif linear berganda ada nilai signifikansi nya itu kemudian juga dari nilai T statistik atau T hitung kita lihat disini contoh original sample ini adalah koefisien nya jadi kalau X1 terhadap Y 0,146 artinya positif ya kemudian test statistik disini dicontohin P value kita lihat dari P value aja karena ini kita gak tahu berapa sampelnya jadi kita gak tahu ini test statistiknya berapa cuman disini kita bisa lihat dari P value apakah dia signifikan atau tidak P value nya ini harus lebih kecil dari 0,05 baru bisa dikatakan signifikan sehingga dalam kasus contoh ini X1 terhadap Y memiliki pengaruh positif yaitu 0,146 dan signifikan berdasarkan nilai P value nya begitu juga dengan X2 X3 dan X4 karena disini kita lihat P value nya semua di bawah 0,05 artinya signifikan kemudian dari original sample ini semuanya positif artinya dengan demikian parabel X1 X2 X3 X4 ini semua berpengaruh terhadap Y secara positif dan signifikan seperti itu ya details contohnya saya akan lakukan tutorial sebentar saya siapkan datanya dulu ya disini saya menggunakan smart PLS yang versi ketiga jadi kalian buka smart PLS nya disini setelah ini kemudian kalian klik new project disini new project kalian bikin nama saya anggaplah ini saya udah buat contoh ya nama nama projectnya adalah mahasiswa 5 disini juga akan muncul mahasiswa 5 kemudian kita double click disini untuk mengimport data masuk ke dalam smart PLS nya saya pakai ini data satu ini ini seperti apa kita simpan dalam format CSV kalau kalian pakai Excel atau format TXT ini akan otomatis kalau kalian menggunakan apa menyimpan data di notepad saya disini pakai notepad jadi tinggal kita open data 1 oke tunggu running nah seperti ini ini artinya datanya sudah siap dan kita tinggal membuat konsepnya jadi caranya adalah klik disini gambar 1 kemudian gambar 2 gambar 3 nah ini nanti bisa di adjust kita kecilin dulu kemudian kita adjust posisinya biar bagus seperti ini nangkaplah disini ya kemudian klik connect untuk menghubungkan setiap variabelnya seperti ini ini kita menggunakan contoh X nya ada 3 sekarang kita rename dulu ini kita rename yang X1 adalah online ops online kita kasih nama sesuai nama variable kita disini saya kasih contoh online marketing mix sebagai X1 kemudian X2 nya adalah online represent representation representation sebagai X2 kemudian X3 nya yaitu online oh bukan ya X3 nya digital digital content marketing ini adalah contoh penelitian pemasaran ya kemudian Y nya adalah kinerja pemasaran atau marketing performance kita pakai bahasa Indonesia aja Y disini nah jadi kita disini punya 3 variable X yaitu X1 X2 X3 dengan 1 variable Y nah kemudian sekarang langkah berikutnya adalah kita masukkan yang ini kita drag kesini ini adalah indikator indikator untuk variable X1 kemudian OR ini saya kasih kode sesuai apa namanya nama variable nya O untuk online R nya representation ini ada 3 kemudian saya geser kesini DCM ini untuk digital content marketing ini initial dari nama variable nya kemudian KP ini untuk kinerja pemasaran jadi kalau sudah biru muncul biru berubah dari warna merah tadi artinya sudah sudah lengkap dimasukin indikator nah ini posisinya disini tidak enak dilihat jadi ini kita bisa pindahin ke sebelah kanan kita bisa adjust ini kita klik disini kemudian kita klik kanan sampai muncul ini baru kalian pilih yang align indicators right nah ini akan pindah ke sebelah kanan seperti ini jadi agak bagus ini juga bisa dipindahin manual kayak gini cuman kalau masih bagus dengan cara kayak tadi ya udah oke sekarang kita udah siap untuk melakukan analisis yang pertama kita lakukan measurement model jadi kita klik calculate disini kemudian klik PLS yang ini ya paling atas PLS algorithm kita klik kemudian ini sebenarnya 300 ya dasarnya kemudian kita start calculation seperti ini nah akan muncul sekarang tinggal kita lihat hasil measurement modelnya yang pertama kita lihat dari author loading ini bisa dilihat dari sini kita klik tadi kan disini ya sekarang kita klik di bagian yang ada gambar ini kita balik lagi ke gambar sini nah nilai author loading itu kita bisa lihat dari angka-angka yang ada disini nah kita lihat seperti disebutkan sebelumnya nilai author loading itu harus lebih besar dari 0,5 baru dikatakan valid nah kalau kita lihat disini ini valid semua nih valid-valid ya karena ini lebih besar dari 0,5 ini kalau ada yang tidak valid sama seperti dalam regresi linear bergantai itu kita bisa hapus kita klik kemudian kita hapus kalau delete gitu nanti kita ulang lagi setelah itu sampai kemudian menjadi lebih dari 0,5 aja yang tersisa gitu ya nah ini kan udah hasilnya ini seperti saya udah buatkan juga disini uji validitas convergent disini kita bisa lihat x1, x2, x3 dan y ini semua nilai author loadingnya lebih tinggi dari 0,5 maka semua indikator variable latinnya ini dianggap valid ya kemudian selanjutnya kita balik lagi ke sini kita udah lihat dari nilai convergent validitinya sekarang kita lihat dari sini kita lihat di discriminant validity seperti yang disebutkan sebelumnya atau bisa juga dilihat dari AVE ini kita lihat average variance extracted jadi disini kalau udah hijau kayak gini nilai AVE-nya artinya juga sudah valid lebih tinggi dari 0,5 aja ini udah hijau semuanya gitu ya atau juga bisa kita lihat dari discriminant validity-nya bisa kita lihat dari sini nilai vernal larger criterion disini kita lihat nilai apa namanya akar dari AVE-nya disini harus lebih besar dari korelasi dengan variable yang lain kita lihat disini ya nah kita lihat 0,8 0,830 nilai dari akar AVE digital content ini lebih tinggi daripada digital content dengan kinerja pemasaran korelasi digital content marketing dengan kinerja pemasaran itu 0,557 kemudian dengan OMM itu 0,632 dengan OR itu 0,552 ini lebih tinggi begitu juga dengan kinerja pemasaran ini ini lebih tinggi daripada ini dan ini begitu juga seterusnya ini lebih tinggi semua sehingga bisa dikatakan bahwa validitas diskriminannya juga memenuhi gitu ya seperti itu jadi bisa dilihat dari seperti yang saya bilang formal larger kriteriannya nah kemudian kita akan melakukan uji kolinearitas kita akan melihat hasil uji kolinearitasnya ini dilihat dari sini nilai VIF kita klik ini sudah muncul semua ini sudah hijau semua seperti ini artinya tidak terjadi kolinearitas nanti kalau misalkan ada yang merah disini biasanya kita akan menghapus yang paling kecil dari nilai outer loading kita pilih mana-mana yang paling kecil biasanya itu dapat membantu nilai VIF nya juga oke kita balik ke sini dulu artinya nilai VIF nya lebih kecil dari 5 semua artinya tidak terjadi kolinearitas oke artinya kita sudah selesai melakukan apa namanya measurement model itu selanjutnya kita akan melihat dari reliability 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 sekarang kita lihat dari nilai krombah alpha yang ini dan composite reliability jadi disini ingat nilai krombah alpha dan composite reliability harus lebih besar dari 0,7 lebih besar atau sama dengan 0,7 baru dikatakan reliable disini kalau kita lihat nilainya sudah di atas 0,7 semua pokoknya kalau sudah hijau seperti ini indikasinya kalau kita gunakan smart PLS kalau sudah hijau saja berarti sudah memenuhi ya oke kemudian setelah ini sudah reliable sudah valid semua sekarang kita akan melihat uji hipotesis kita bagaimana pengaruhnya kita lihat R square dulu disini kita bisa lihat R square nya 0,513 0,513 berarti 51,3% 51,3% itu sudah bagus kalau kita lihat disini tanda hijau ini menunjukkan bahwa apa namanya model ini sudah baik dalam menjelaskan apa variable-variable yang ada dalam penelitian kita sudah bagus untuk menjelaskan model penelitiannya itu itu artinya nah selanjutnya bagaimana pengaruh masing-masing variable kita klik lagi disini di gambar ini ya sampai muncul seperti ini nah ini kalian akan copy nanti gambar ini ke apa namanya kelampiran jadi kalau misalkan kalian gak pakai yang profesional pro yang smart PLS-nya makanya kalian bisa pakai yang ini apa ini ya snipping tool jadi kalian klik seperti ini kayak gini kemudian tinggal kalian buka word aja misalkan seperti ini nah kalian copy kayak gini kalian paste kayak gini nah ini hasil dari uji outer loadingnya loading faktornya kalian bisa taruh sebagai lempiran kemudian untuk sebagai dasar ya karena kalian akan bikin tabel nanti untuk nunjukin berapa nilai outer loading masing-masing variable ini indikator masing-masing variabelnya itu kalian akan buat tabel secara detail dasarnya kan ini ya jadi makanya ini harus dijadikan sebagai lampiran kemudian saya lanjutkan lagi nah yang saya buat yang ini juga disini ini kalian akan jadikan lampiran semua nih apa namanya hasil-hasil ujinya yang tadi hasil uji yang ini construct reliability ini kalian juga screenshot ini juga begitu juga yang lain R square juga sama oke ya kita lanjut ke pengaruh kita klik calculate lagi kemudian bootstrapping yang di bawahnya ini ya bootstrapping kita klik seperti ini kita biarkan ini ya tetap gak usah diubah kemudian calculate kalau sudah selesai nah disini akan muncul disini kita bisa lihat pengaruhnya apakah positif atau negatif bisa dilihat dari original sample ini kita klik seperti ini dulu original sample digital X1 dulu ya online marketing mix ke kinerja pemasaran original sample nya atau coefficient nya 0,699 artinya positif kemudian kita lihat dari p-value 0,000 artinya ini lebih kecil dari 0,05 berarti pengaruhnya positif dan signifikan kalau kita lihat T hitungnya juga ini T hitungnya adalah 7,597 kemudian kalau T hitung sorry T tabel untuk 95 sample dengan 3 variable independent adalah 1,661 ini ya 1,661 nah ini sebentar saya copy dulu ya saya jadikan lampiran seperti ini kemudian ini saya taruh di sini nah kita lihat online marketing mix pengaruhnya 0,699 artinya pengaruhnya positif kemudian p-value nya untuk X1 terhadap Y adalah 0,00 ini lebih kecil dari 0,05 artinya lebih artinya pengaruhnya signifikan kemudian kita lihat dari T statistik adalah 7,597 7,597 ini lebih kecil dari T tabel untuk sampel 95 dengan jumlah variable independent 3 adalah 1,661 artinya ini juga pengaruhnya signifikan tapi bisa kok cukup dilihat dari p-value saja artinya online marketing mix ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran itu untuk X1 kemudian kita lihat dari X2 X2 online representation ini kita lihat original sampelnya min 0,206 artinya pengaruhnya negatif kemudian p-value nya 0,063 0,063 artinya ini lebih besar dari 0,05 artinya tidak signifikan kalau kita lihat dari T hitung juga ini T hitungnya 1,8 61 walaupun ini lebih besar dari T tabel tapi bedanya tidak terlalu jauh ini makanya artinya tidak signifikan dan juga terdukung oleh nilai p-value yang lebih besar dari 0,05 artinya kita bisa menyimpulkan bahwa online representation atau X2 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pemasaran atau dengan kata lain bisa kita katakan bahwa online representation tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasaran selanjutnya yaitu digital content marketing kalau kita lihat disini nilai koefisiensinya adalah 0,243 0,243 artinya pengaruhnya positif kemudian kalau kita lihat dari p-value 0,002 0,02 lebih kecil dari 0,05 artinya signifikan t-hitung adalah 3,120 3,120 t-tabelnya 1,661 artinya signifikan dengan demikian digital content marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran nah sekarang kita lihat persamaan regresinya bagaimana y sama dengan disini kita lihat 0,699 0,699 x1 untuk s2 min 0,206 plus 0,243 x3 ini adalah error nilai errornya jadi ini adalah persamaan regresi kita oke seperti itu ya ini adalah bentuk mudahnya kita menggunakan metode SAM ini untuk analisis data kita karena bisa kita lakukan sekaligus tidak seperti dengan menggunakan metode regresi linear berganda saya harap video ini bisa membantu kalian memiliki gambaran tentang metode analisis SAM untuk selanjutnya nanti saya akan membuat juga tutorial metode analisis dengan SAM dimana persamaan kita memiliki variable intervening dan juga variable moderasi nanti saya buat satu persatu menyusul ya baiklah semoga tutorial ini bermanfaat sampai ketemu lagi dalam video berikutnya daaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati